Pemilihan umum 2014 tinggal 4 bulan lagi, meski demikian sejumlah pihak masih menganggap ada persoalan-persoalan yang bisa menghambat pesta demokrasi. Kisruh daftar, pemilih tetap, dan pelanggaran kampanye masih menjadi dua masalah utama yang nyaris selalu terjadi jelang penyelenggaraan pemilu. Tahun 2013 adalah tahun politik, di mana partai politik harus bekerja keras mencari simpati rakyat, sehingga bisa menjadi pemenang di tahun 2014 nanti. Di tahun ini pula, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menyelesaikan segala persoalan pemilu, termasuk persoalan daftar pemilih tetap yang hingga kini belum terselesaikan. Pemilu yang akan segera digelar masih menyelesaikan banyak persoalan, mulai dari daftar calon anggota legislatif yang didominasi wajah lama, pelanggaran kampanye, hingga persoalan daftar pemilih tetap. Berdasarkan data forum Masyarakat Peduli Parlemen, 502 orang atau sekitar 89,64 persen anggota DPR periode 2009-2014 kembali mencalonkan diri untuk periode 2014-2019. Tetapi faktanya, dari sisi kedisiplinan, DPR periode sekarang itu tingkat kedisiplinannya sangat rendah. Dari sisi produktivitas juga, itu tidak terlalu baik. Lalu kemudian banyak juga yang sudah terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Padahal, berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, pada tahun 2013, DPR hanya mampu menyelesaikan 16 undang-undang dari 75 undang-undang yang ditargetkan. Jumlah tersebut bahkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 30 undang-undang. Meski bukan ukuran utama, jumlah produk undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kualitas anggota Parlemen. Di samping wajah lama yang kembali mencalonkan diri, pemilu 2014 juga diwarnai beragam aksi pelanggaran kampanye. Para caleg mencoba memperkenalkan diri melalui berbagai media, tapi sayangnya mereka seperti tak mengerti aturan dan berkampanye di sembarang tempat. Akibatnya, aparat pun harus turun tangan menertipkan atribut-atribut yang dipasang di tempat terlarang. Skalanya memang itu terjadi di seluruh daerah pemilihan. Nah jumlah dan lain-lainnya termasuk berapa yang terekapitulasi. Ini nanti akan kita launch di awal tahun karena kita juga sedang menyelesaikan rekapitulasi. Mengingat jenjang pelanggaran itu berlangsung di tingkat yang sangat lokal. Dari berbagai persoalan jelang pemilu 2014, masalah daftar pemilih tetap bisa disebut sebagai masalah utama. KPU menunda pengumumannya sebanyak tiga kali setelah mendapat tekanan dari sejumlah partai politik peserta pemilu. Padan pengawas pemilu bahkan mencatat lebih dari 3,3 juta pemilih invalid alias tidak sah karena tidak mempunyai nomor induk kependudukan. Padahal daftar pemilih tetap paling menentukan untuk menjamin hak politik warga Indonesia saat penyelenggaraan Pesta Demokrasi 9 April mendatang. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 adalah pesta demokrasi di mana rakyat akan menentukan pilihannya. Para calon wakil rakyat diharapkan tidak menggunakan politik uang, tetapi mampu memberikan pendidikan politik yang baik serta tidak terjebak politik adu domba.